Intro Aktris sekaligus anggota DPR RI Rahel Mariam Tengah dipusingkan dengan proses perceraiannya Bersama Muhammad Akbar Perdana alias Ebes Pasalnya dalam proses sidang perceraiannya yang berlangsung di pengadilan agama Jakarta Selatan Rabu lalu Rahel terkejut dengan adanya permohonan kuasa hukum Ebes Perihal hak asuh Muhammad Gale Mata Angi Padahal menurut Rahel yang dijumpai beberapa hari lalu Jauh sebelum proses sidang bergulir di meja hijau Ebes yang digugah cerai lantaran diduga tidak bisa menjelankan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus ayah Memiliki motif untuk merebut hak asuh Kale dari anggota Dewan Cantik ini Perjanjian di luar sidang itu sudah sering Kita selalu melakukan komunikasi sama Ebes Dan Ebes pun beberapa kali bilang Kalau-kalanya silahkan saja Itu kata-kata yang keluar dari mulutnya Ebes langsung Jadi ketika kemarin di persidangan pengacaranya berlangsung kita anak-anak Aku jadi bertanya-tanya sebetulnya apa menghadapi pengacaranya Ebes, Mena Ebes, atau Ebes berubah mikir Sekarang kita lagi menentukan hak asuh anak ini hak siapa dan hak asuh anak itu pernah berbicara bahwa hak asuh anak itu perempuan Jadi Welsi laporan saya yang ingin Ya buat aku sih, aku sangat berharap anak-anak bisa sama aku Tapi kalaupun akhirnya ternyata tidak sama aku ya nggak apa-apa Karena Ebes kan bapaknya juga, dia juga pasti terus merawat dan menciptai kali itu bukan Sama seperti saya, karena ini anak kita berdua Jadi selama aku lihat orang tuanya tidak memikirkan ego sendiri Ingin memonopoli anaknya dan mau berbagi Dan aku rasa hak asuh anak jatuh ke siapa itu nggak masalah Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan anak ini bisa mendapatkan bisnis berubahnya Jadi kalaupun hak asuh anak kita ya, saya akan pastikan Ebes akan cukup waktu bertemu kalian Supaya kalian tinggi menghilangkan ibu kaya